Intro Di Masri Kodam 2 Sriwijaya menjauh kegiatan TMMD Kodin 046 Kabupaten Ponggawang yang berlangsung di kampung Benaro Indah, Jamatan Manggala Timur, Ramis 27 Juni 2019. Diterangkan Pemuanan Distrik 046 Tulung Bawang ke Light Colim Pantri Kohir, Pemuanan Distrik hadir di Tulung Bawang guna melakukan peneliksaan dan pengawasan program Kodin 046 Tulung Bawang pada tahun 2019. Tak hanya itu saja, Light Colim Pantri Kohir menerangkan hakikat perunia bantuan sebagaimana yang diajukan oleh Kodin 046 Tulung Bawang untuk warga berdaruh Indah, Kecamatan Manggala Timur. Tentang kegiatan kita, pelaksanaan program di Kodin. Karena di Kodin ini sekarang ada bagiannya itu ada salah satunya, ada TMMD, sampai sejauh ke mana perencanaan, perencanaan itu, ya kita laporkan. Secara resminya sebenarnya peninjauan ini belum ada, tapi karena kebetulan sudah melakukan peninjauan di Kodin, rombongan datang sekali semuanya. Nanti secara resminya akan datang lagi dari tim dari Kodin yang sudah dihentanakan oleh Kodin. Kalau ini tidak terjadwal ini. Ini tim apa namanya? Ini tim Wasrik Kodin. Tim Wasrik diinspektorat Kodin. Tujuannya? Tujuannya sebenarnya datang ke Kodin untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan tentang pelaksanaan program Kodin. Nah, program Kodin kan berluas. Mulai dari Januari sampai dengan sekarang ini. Nah, di tahun ini ada TMMD. Apa yang kita laporkan? Kita laporkan kan bagaimana kita penggunaan anggarannya itu. Kita ada anggaran dari komando atas kan ada Rp365.000.000. Rp365.000.000 itu kan. Nah, itulah yang untuk apa saja penggunaannya. Memang sekarang belum digunakan, karena belum dibuka. Pesan dari mereka tadi? Pesannya intinya dari tim bahwa perencanaan yang sudah dilakukan oleh Satgas kita ini walaupun hanya baru setingkat pra TMMD ini tetap dilanjutkan, dimaksimalkan. Kemudian tadi dilihat terpantau bahwa masyarakat tidak antusias itu sudah bagus. Kemudian agar dipertahankan bagi peran serta masyarakat terutama. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa TMMD ini kan untuk mengungkut untuk bersamaan dan untuk penggunaan. Dan tadi sudah terlihat. Dan itu yang diharapkan oleh dari tim bahwa. Target ke depan kita TMMD? Target kita ke depan, kita kan ada sasaran yang ada fisik ke fisik. Fisik kan kita jalan 1,2 km ini harus rampung sebelum tanggal 8 Agustus. Nah dengan adanya peran ini kan target kita untuk gorong-gorong ini mungkin sebelum pembukaan sudah hampir selesai. Sehingga nanti pada saat mulai pembukaan target kita hanya tinggal peninggian, penimbunan badan jalan yang 1,2. Nah diharapan kita juga nanti mungkin sebelum tanggal 8 itu nanti sudah selesai penimbunan. Sehingga nanti sisa waktu yang ada kita secara simultan akan melaksanakan kegiatan tambahan itu. Ada bedah rumah, kemudian ada kemudian bantuan. Pemenahan wajah kampung kita ini yang seperti yang sekarang mungkin yang sudah bersih, bagus. Nanti kita tingkatkan lagi menjadi kampung percontohan dalam hal tertibuan kebersihan. Tim bagina selain dari peninjauan dari TNB ini, ada hal-hal lain yang mereka tinggalkan di Kodim? Di Kodim, pelaksanaan kita sebenarnya pengawasan dan pemeriksaan tentang pelaksanaan program kerja, baik kinerja maupun anggaran. Anggaran yang sudah diserap ataupun bagaimana kita dalam melaksanakan tertib administrasi. Kira-kira itu saja, mengecek administrasi kita pelaksanaan program kerja ini sampai sejauh mana, penyerapan anggarannya, tertib administrasinya seperti apa, kemudian dilaksanakan pembinaan secara langsung di situ. Jadi dibenahi langsung di situ, ada yang kurang tepat dan sebagainya, dibenahi langsung di situ. Diperbaiki, diarahkan, sehingga ke depan tidak akan menjadi temuan yang dari wasif, dari level yang di atas lagi. Untuk bantuan yang lainnya kapan, Bantuan? Bantuan ini, saya secara terkonfirmasi tadi, saya baru dapat informasi dari staf teritorialnya Angkatan Darat, bahwa bantuan yang sudah kita ajukan ini, kemudian kebedah rumah, kemudian ada untuk peralatan, penetas telur dan sebagainya, diharapkan sebelum tanggal 10 nanti sudah berdistribusi. Tanggal 10, tanggal 10 Juli, 10 Juli ini sudah terdistribusi. Nah, kita tetap kejar juga, mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang harapan kita, itu yang diajukan, itu juga yang turun sama kita, sehingga kita, apa yang sudah kita rencanakan, tidak ada kendala. Imbas dari semua kegiatan kita ini? Yang jelaskan, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa TMMD itu adalah untuk membentuk ruang, alat kondisi juang masyarakat, rakyat kita ini, dan kemanunggalan TID dan rakyat. Kalau masalah fisik dan non-fisik, itu adalah bagian atau cara untuk menuju kemanunggalan TID dan rakyat. Diharap tujuan akhirnya itu adalah bahwa terciptanya kerjasama antara TID dan rakyat. Dari Tulung Bawang, Idahar, mengaporkan.